Kembali di dalam Instagram Channel, kali ini dalam segmen earbuds pula, wireless earbuds dimana ini bukanlah tentang unboxing pun tapi lebih kepada user experience dan ada satu produk yang aku baru invest kepada Sonic Branded nama Sonic dan dia punya jenama itu sebagai Soundpits So, kenapa aku berminat dengan Sonic ini? kerana website-nya yang memang sangat-sangat cantik, sangat padu seperti korang membeli earbuds yang mahal earbuds yang brand yang mahal-mahal seperti Sony, Studio, Beats, JBL begitu dan tiba-tiba keluar dalam Shopee yaitu Sonic Soundpits ini dengan harga sekitar RM200 hingga RM300 korang boleh dapat this Soundpits apa yang dinyatakan di sini iaitu dia menggunakan teknologi Qualcomm QCC 3040 dan menggunakan Apex Adaptive serta 35 hours playtime sound for urban sport mereka klaim ini sebagai satu urban sport dan dia menggunakan Bluetooth 5.1 dan sedikit untuk unboxing kalau di dalamnya korang akan dapat this one yang ini saja dengan USB-C yang aku suka dia gunakan USB-C seterusnya ada manual cara untuk menggunakan dan kemudian korang akan diberikan this tiny box untuk charging termasuklah di dalamnya ini korang punya earbuds in term of design wise memang sangat-sangat cantik earbuds ini dan dia menggunakan kalau tidak silap dalam 10mm driver unit berbanding Sony menggunakan 12mm yang lagi padu dia punya sound dan in term of user experience selepas menggunakan this earbud bagi aku macam dalam sangat-sangat best bila masuk di telinga korang dia just sumpat di sini and then korang boleh gunakan terus untuk connect kepada handphone korang serta korang boleh download apps dia ni untuk soundpeed punya apps ni untuk adjust lagi dia punya bass apa semua equalizer begitulah and then in term of penggunaan tu kan bagi aku benda yang baik lah benda yang baik dulu iaitu dia punya sound quality noise cancellation memang padu harganya pun dalam sekitar RM200 lebih ringgit korang boleh dapat ini and then yang aku agak terkejut playtime dia melebihi 10 jam lebih daripada tu lagi korang boleh gunakan sampai 20 jam gitu lah tapi telinga korang yang sakit dulu sebelum 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 baterinya habis kebanyakan earbuds ni ada masalah tentang bateri tapi untuk this earbud dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan bateri and then in term of bass bass sound low latency tu yes memang terbukti this earbud sangat-sangat low latency bila korang bermain game dan bila korang bermain music main video semua tu just as perfect as it is wow begitu tapi ada satulah kelemahan kelemahan yang aku nampak bila menggunakan earbuds ni dia punya bass tidak sepadu korang menggunakan extra bass yang ada pada Sony disebabkan dia punya driver hanya 10mm kalau tidak silap manakala pada Sony terdapat sehingga 12mm driver so Sony lagi padu lah berbanding sound pitch ni tapi dengan harganya yang murah begini ini lagi padu lah boleh dikatakan and then cons nya pula bagi aku untuk design seperti ini yang bulky design begini memang kurang sesuai di telinga korang kadang-kadang bila aku berlari ke ataupun aku menyengat begini benda ni pandai jatuh walaupun korang sudah letakkan secara betul-betul di telinga korang tapi dia pandai jatuh juga earphone ni cuma in term of keselesaan tu memang sedap lah masuk telinga korang just just fine macam ni contoh macam korang berpeluh ke ataupun ambil wuduk benda ni memang sangat-sangat mudah untuk jatuh tapi in term of penggunaan tu kan boleh korang guna sebagai multi device gitu contoh macam korang sudah connect kepada komputer connect kepada tablet connect kepada handphone jadi dia boleh satu per satu itu detect benda tu maksudnya di sini dia tidak perlu korang disconnect lagi connect, disconnect, connect, disconnect lagi pay, balik pay tidak perlu sudah selepas korang pay semua korang punya komputer laptop tu korang boleh terus guna contoh macam korang sudah off untuk komputer korang on lagi untuk handphone korang on lagi untuk komputer baru on lagi untuk tablet gitu jadi in term of multiple device tu memang sangat-sangat berkesan lah menggunakan ni in term of stereo surround tu memang ada wujud di dalam sound pitch ni disebabkan dia mempunyai satu macam dia punya processor effect lah Qualcomm Apex Adaptive Effect tu menyebabkan dia boleh digital surround begitulah digital lah secara digitally 5.1 surround begitu tapi macam ada sedikit macam kurang ketara sangat lah dia punya 5.1 surround tu tapi so far bagi aku selepas menggunakan ni aku rasa macam selesa lah dimana-mana pun aku akan letak dia di telinga begini tanpa risaukan sebarang battery loss contoh macam aku just guna satu ni just aku letak sini charge so guna dari sebelah kiri sebelah kanan tu so sekiranya korang ingin membeli this sound pitch product korang boleh pergi link down below untuk sebarang pembelian dan in term of telinga tu kalau telinga korang macam aku ni begini lebar sikit sesuai lah untuk guna ni tapi kalau telinga korang kecil macam agak kurang selesa lah masuk di telinga ni bila korang perlu sumbat tu lagi-lagi untuk tekan benda ni untuk tekan dia ni memang awkward sikit sebab korang perlu tekan lebih yang menyebabkan bahagian telinga dia ni macam termasuk ke dalam korang punya telinga bila korang ingin tekan begini dia perlu tekan yang secara kuat baru dapat tekan so itu kepada aku thank you very much for watching jumpa lagi next time sekarang korang ingin membeli korang just go link down below di description untuk membeli official sound pitch di Shopee terima kasih